Minggu 17 Maret 2019 bertempat di Sekretariat Sekolah Sepak Bola SSB Tunas Muda Desa Kedung Winangun Kecamatan Klirong diadakan rapat wali siswa. Berbagai topik dibahas dalam pertemuan yang dihadiri seluruh jajaran pengurus SSB dan wali siswa tersebut. Di antaranya konsolidasi pengurus dan pembahasan anggaran dana operasional SSB. Rapat tersebut merupakan agenda rutin yang diselenggarakan tiap tiga bulan sekali dan bertujuan untuk menjalin hubungan selatu rohmi antara pemerintah desa, pengurus dan orang tua siswa SSB. Adanya Sekolah Sepak Bola di Kabupaten Kebumen diharapkan mampu meningkatkan prestasi persepak bolaan di Kabupaten Kebumen di kancah provinsi ataupun nasional. Selain itu, adanya SSB diharapkan mampu mengurangi berbagai efek negatif akibat pergaulan remaja. Orang tua itu merasa ayam bahwa anak itu tidak bermain tanpa adanya kontrol sempur itu. Karena adanya sekolah sepak bola sehingga terkontrol dan bisa mendisikinkan anak-anak itu sempurna. Dari Desa Kedung Winangun, Kecamatan Krirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Dari Desa Kedung Winangun, Kecamatan Krirong, Tim Liputan Rati TV memberitakan.